Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan upaya mensosialisasikan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Saat ini dinamika peraturan BPJS dan jenis BPJS masih terus berubah, sehingga informasi-informasi yang ada sudah ada tidak sampai kepada masyarakat, sehingga terjadi permasalahan. Untuk itu, bertempat di Aula Kantor Camat Girimaya diadakan sosialisasi kepesertaan BPJS yang diikuti oleh para RT RW, Kepala Puskesmas, Lura, serta dihadiri oleh PLT Wali Kota Pangkal Pinang Muhammad Sopian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang Syahrial, dan perwakilan dari BPJS Kesehatan untuk berdiskusi mengenai persoalan dan pemecahannya. PLT Wako dalam sambutannya mengatakan bahwa BPJS ini bersifat wajib, di mana ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota Pangkal Pinang. Namun menurut PLT Wako, sampai saat ini masih banyak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat untuk mendapat jaminan sosial ini. Untuk itu, dilakukan sosialisasi untuk memberikan informasi yang benar berkaitan dengan BPJS ini. PLT Wako juga meminta tolong kepada para RT dan RW, juga para Kepala Puskesmas, untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait mekanisme yang ada. Dalam sambutannya, PLT Wako juga menyampaikan bahwa ada pertentangan antara Perpres Nomor 11 dengan Perpres Nomor 1 berkaitan dengan BPJS. Namun diharapkan hal ini dapat dikomunikasikan dengan pusat karena pelayanan publik menjadi kewajiban pemerintah.